Sampai pada kesimpulan, yang pertama status kami tetapkan kesiaga ini karena rekomendasi bahaya masih relevan dengan kejadian erupsi saat ini mudah-mudahan tidak berkembang dan kejendirungannya memang sampai dengan hari ini semakin menurun jadi rekomendasi bahaya kami untuk sungai di Baradaya itu maksimal adalah 7 km yaitu ke arah Kali Kerasa ada pun ke arah Kali Lain di wilayah Baradaya itu 5 km ada pun ke arah Tenggara itu sejauh 5 km yaitu pada sungai Gendol dan masih ada kemungkinan akan terjadinya erupsi freatik sehingga ada daerah bahaya untuk lontaran material vulkanik bila terjadi ratusan eksplosif ini yaitu dalam radius 3 km dari puncak dari data pemantauan yang telah kami tunjukkan tadi menunjukkan adanya suplai mahma baik dari dalam maupun dangkal sehingga hal ini menunjukkan masih ada kemungkinan akan terjadi rentetan awan panas berikutnya kemudian saat ini masih terjadi hujan dan endapan awan panas yang baru maupun yang lama masih ada ditambah lagi dengan hujan abu yang terjadi beberapa hari ini maka ini menjadikan potensi terjadinya lahar di hulu-hulu sungai di sekitar Merapi selain itu hujan juga berpengaruh kepada ketidakstabilan kubah lava sehingga masyarakat agar menghindari beraktifitas di potensi bahaya tersebut di alur-alur sungai karena bisa terjadi lahar maupun kejadian awan panas jika terjadi hujan yang cukup deras kemudian kami menyarankan atau merekomendasikan kepada dusun-dusun di wilayah KRP3 itu untuk melakukan penguatan kapasitas masyarakat dan juga penguatan kapasitas para aparat untuk menghadapi bencana gunung Merapi saat ini dan maupun yang akan datang karena seperti yang kami sampaikan tadi suplai mahma masih berlangsung dan rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan saat ini adalah terkait potensi bahaya dari kubah lava yang bertengger di Baradaya dan juga di Tengah Kawah ada potensi bahaya yang lain dimana pada sektor barat laut ini terjadi pergerakan, terjadi inflasi sehingga ini juga tetap kita ingatkan kepada masyarakat terutama di wilayah barat laut untuk meningkatkan kesiapsiagaannya yaitu berupa melatih atau melakukan simulasi-simulasi penyelamatan diri dan memastikan semua sarana-perasaran evakuasi dalam keadaan yang baik demikian yang bisa kami sampaikan Pak Antoko dan rekan-rekan sekalian silahkan kalau ada berhubung ya terima kasih Pak Agus demikian tadi paparan api terkini aktivitas Merapi yang disampaikan langsung oleh Kepala PPTKG Badan Geologi Bapak Agus Budi Santoso selanjutnya kita masukin sesi diskusi atau tanya jawab terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya